Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semuanya Kembali berjumpa dengan saya di Talam Bukit Channel Channel yang membahas seputar informasi dunia pertanian Nah saat ini teman-teman saya melihat ada petani jagung ini ya Ini sedang melakukan penyemprotan Nah setelah saya lihat ini untuk obat-obatnya ini Kayaknya unik ini Banyak sekali obat-obat yang dipakai ini Ini yang menarik perhatian saya ini kayaknya Ini ada noxon Noxon tapi putih gak tau apa ini isinya Terus ada pestor, pestnap, ada airtan Nah satu lagi yang buat saya sedikit tertarik Untuk tanya-tanya Ini pakai royal Ini royal ini Kayaknya anu nih Owangi nih Nah sebentar kita tanya ke petaninya langsung ya Kira-kira ini Fungsinya buat apa semua Jadi simak terus videonya ya Jangan kemana-mana Pak Woto Pak Woto Saya nanti boleh tanya-tanya sedikit ya Masalah ini Penyemprotannya Karena saya lihat Banyak sekali yang Sampan gunakan ini Saya penasaran Kira-kira Obatnya ini buat apa semua Nah sebentar saya tanya-tanya ke Pak Woto Itu Racun apa itu Pak Itu namanya apa itu Pestor ya Pestor Oh iya Pestor Itu dikasih berapa tutup Satu tengki Dua tutup Dua tutup Oh dua tutup Itu buat apa itu Mengusir Ulat Ulat ini ya Kupu Ulat Nah ini apa lagi nih Ini kasih berapa tutup ini Dua tutup Dua tutup juga Wah ini Luar biasa teman-teman ya Fungisida Fungisidanya ini Oh iya Fungisida Dua tutup juga ini Pak Dua tutup Satu tengki Wah ini macem-macem Obatnya Sampan ini dipakai Tapi ampuh semua ini Pak Ampuh Ini pakai noxon Ini kok Kok noxon ini Ini apa ini Sekor Oh ini sekor Sudah dikasih air Dicampur dengan air Dikasih berapa tutup Dua tutup Dua tutup juga Wah ini Tunggu Pak Itu sekornya Tadi itu Sekor Sekor Dicampur air gitu Iya Oh ini sekor yang berapa ini Yang Yang besar apa yang kecil Yang kecil Yang kecil terus ditambah air Satu liter Satu liter Terus digunakan Dua Dua tutup Nah ini Apa lagi ini Air tan Air tan ini buat apa Pak Kalau air tan Kalau air tan Oh Mengingatkan bule Bule itu yang Yang Oh Jadi teman-teman itu air tan Katanya Beliau ini Kata Pak Woto Kalau Jagungnya bule Kuning-kuning gitu ya Pak ya Oh dikasih Nah itu berapa tutup lagi Dua tutup Dua tutup Semuanya teman-teman Wah ini Oh dicampur jadi satu Di oblek ya Oke 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 Ada lagi Pak Apa lagi Apa lagi Ini 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 Kok sama ini Ini aneh-aneh Pewah Pewangi dipakai ini buat apa ini Pewangi Pak Ini untuk Mengusir Mengusir Kupus Kupus Kupu Kupu Putih Kupu putih Tapi Memang Terbukti Bagus ya Iya Coba Saya mau Ini agak Unik teman-teman Jadi beliau ini Pakai royal Royal ini kayak Donnie begitu Pak ya Oh Ya jadi di Nah tuh Teman-teman Dijadikan satu Nah kemudian Ditaruh di Tengki Ini tanki 16 liter Pak ya Oke Jadi seperti itu Teman-teman Ini Saya juga baru Lihat Ada Petani yang Ngoplos Begitu banyak Obat Tapi ternyata Fungsinya Masing-masing ya Kita lihat tuh Nah ini Nanti Kita lihat Proses Penyemprotannya Coba kita Kuti ya Beliau ya Nah lihat Ini aromanya Seperti apa Oh tuh Wangi Pak ya Aromanya ya Wangi Harum ya Jadi itu Tikus gak mau datang Kalau begitu Masuk akal Teman-teman Jadi Jangankan kupu-kupu Katanya Pak Woto Tadi ya Tikus aja Dia gak mau Datang Karena memang Punya aroma Harum lah Kayak apa ya Kayak Kayak Wangi Seperti itu Ya 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 Ini ilmu baru lagi Buat petani jagung ya Bisa dicontoh ini Bisa dicoba lah Seperti apa nanti hasilnya Tapi menurut beliau Memang beliau selalu menggunakan Campuran-campuran Seperti tadi ya Oke Pak Woto Terima kasih Pak Woto Yuk Assalamualaikum Pak Woto Ya jadi Kita Sudah dapat ilmu Dari Pak Woto Yang mudah-mudahan Pak Woto Nanti panennya berkah ya Teman-teman ya Mungkin itu saja Teman-teman Yang bisa saya bagikan Buat Anda semua Jangan lupa di Like, Comment, dan Subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih